Masih terkait narkoba, karena merasa penghasilannya kurang, seorang sopir truk pasir di Kabupaten Gerobokan nekat menjadi pengedar sabu-sabu. Aksinya digagalkan petugas saat hendak melakukan transaksi dengan salah satu pelanggannya. Dari tangan pelaku, sejumlah paket yang siap edar diamankan. Petugas Satres Krim Polores Gerobokan membekuk siswoyo warga geir Gerobokan lantaran kedapatan menyimpan sejumlah paket sabu siap edar. Tersangka yang bekerja sebagai sopir truk pasir dibekuk petugas saat hendak melakukan transaksi di Jalan Raya Purwoda di Solo, tepatnya di Desa Krangan, Harjo, Gerobokan. Berbagai laporan dari masyarakat, petugas langsung menuju ke lokasi transaksi. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati dua paket sabu yang akan dijual oleh tersangka. Dari pengembangan petugas, enam paket sabu siap edar kembali ditemukan di rumah tersangka. Tersangka mengaku, dirinya sudah melakukan transaksi narkoba kurang lebih satu tahun yang diambil dari pemasok di daerah Gemolong Seragen. Dari pemeriksaan petugas, tersangka sudah lama mengonsumsi sekaligus menjadi pengedar barang haram ini. Bahkan profesinya sebagai sopir truk dimanfaatkannya untuk memperluas jaringan mengedarkan sabu. Jadi total 8 paket kalau setelah ditimbang kurang lebih 1,5 gram. Dia mengambil pasir di wilayah Sulu, kemudian pulangnya ketemu sama temannya, kemudian dikasih barang seperti itu untuk nambah-nambah penghasilan. Selain mengamankan 8 paket sabu siap edar, petugas juga menyita alat hisap, uang tunai, handphone, dan sebuah sepeda motor milik calon pembeli yang berhasil kabur. Sementara itu, petugas masih terus memburu salah seorang calon pembeli paket sabu yang berhasil kabur dari serangan petugas. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.